Intro Halo teman-teman, dengan aku Innova Kenisa Hari ini aku mereviewin dan unboxingin Idealite IL-335 Giant Professional Oven 35 liter Kayak aku sih bener-benernya, yuk langsung aja kita unboxing Intro Buat teman-teman yang senasib kayak aku, ada di luar kota, gak usah khawatir Ini packingnya aman banget, ada gabusnya dan ada plastiknya Nah ini dia ovennya, cakep banget ya Ini warna rose gold, handle-nya juga rose gold Bener-bener cakep perbaduan warnanya Kita lihat dalamnya ya, dalamnya juga cakep loh teman-teman Jadi dia tuh punya motif seperti diamond Oven ini juga punya banyak kelebihan Teman-teman bisa lihat sekilas di bagian cover atau tutup dari si oven Terus disini ya Nanti aku bahas satu-satu lebih detail Nah, yang disebut dengan motif diamond tuh kayak gini teman-teman Tuh, di bagian depan sana itu ada motif diamondnya, jadi cakep ya Terus di bagian kanan belakang ada lampu Jadi kita gak perlu bingung kalau udah matang apa belum Karena kelihatan ada lampunya Selain itu, di bagian muka kita punya 4 pengatur Yang atas sendiri ini suhu Ini juga suhu, jadi atas bawah ada pengatur yang terpisah Terus ini waktu, dan yang nomor 2 tadi itu ngatur api Mau api atas, api bawah, api atas bawah Mau pakai kipas, gak pakai kipas Nah, kalau listriknya itu colokannya kayak gini udah colokan untuk Indonesia Jadi oke banget tinggal pakai Selain oven, aku juga dapet kelengkapannya Nih, dapetnya apa aja Yuk, aku tunjukin Kita juga dapet ini, ini udah lengkap loh teman-teman Jadi, begitu kita beli oven ini Kita bisa langsung baking Yang ini untuk ngambil lampan Jadi biar gak panas gitu Ini untuk rak atas, ini untuk rak bawah Jadi dapet 2 ini bisa tukar-tukar sih atas bawah Terus kalau ini, ini untuk ambil pas kita manggang ayam Kita panggang ayamnya pakai ini ya Jadi ayamnya ditusukin disitu Biasanya ayam utuh Terus nanti dia bisa mutar Pakai mode Roddy Series Kita juga dapet buku banduan ini Jadi kita gak bingung deh Mau pakai ovennya caranya gimana Nanti aku juga jelasin kok di video ini Jadi teman-teman gak usah bingung Ini cara untuk setting garansinya Jadi produk Ideal Life semuanya bergaransi Jangan sampai beli yang gak ada garansinya ya teman-teman Yang ini nampan atau loyang Biasanya di tali paling bawah Wah teman-teman Ovennya kecew banget ya Aku jadi gak sabar buat cobain Ini kan bentar lagi mau lebaran Jadi aku mau bikin store kue kering Yuk langsung aja kita mulai Sebelum kita pakai Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan ya Kita cuci semua Tadi tambahan alatnya Ini termasuk yang untuk Panggangan ayam itu juga boleh Terus abis itu kita keringin Terus kita setting Dan kita nyalakan oven Sampai sungguh maksimal Selama 20 menit Nah kayak gini Dibiarin sampai 20 menit Nanti kalau misalnya sampai berasap-asap gitu Terus langkah buatnya gampang Ini aku pakai mixer Tapi sebetulnya diaduk aja pakai tangan Bisa sih tapi pegang Jadi aku rekomen pakai mixer Apalagi kalau buatnya banyak ya Aku masukin margarin dulu Gula bubuk Kuning telur Terus abis itu aku nyalain mesinnya Ini sih cukup pakai kecepatan rendah aja Mixer-nya ini aku juga pakai ideal life Karena aku nemuin sebelumnya itu Alat masak sebelumnya oke Jadi aku lengkapi dengan mixer Dan aku sekarang lengkapi dengan oven Ideal ya semua Nah ini udah rata nih Kalau udah rata kayak gini Saatnya kita angkat Dan mulai masukin tepungnya Tepung, susu, maizena Itu dimasukin disini Masukin pelan-pelan aja Supaya nanti adonannya Lebih mudah merata Dan gak berat Nanti kalau udah mulai merata lagi Baru dimasukin yang berikutnya Kemarin aku kan sempat Reviewin mixer ini teman-teman Ada yang tanya Bisa gak sih mixernya dijalanin Tanpa harus di set waktunya Itu bisa banget Contohnya nih Aku kan gak set waktunya Aku cuma lihat sampai dia rata Jadi gak mesti harus di set waktunya ya Kalau teman-teman ada yang penasaran Dengan review mixer ini Linknya juga aku taruh Di deskripsi video ini ya Nah ini tepung terakhir Cloter terakhir tepatnya Aku masukin Kalau udah rata Baru aku masukin kacangnya Kacangnya terakhir aja Ini kacang udah aku sanggerai Nah Setelah semuanya ini rata Kita mesti pastikan Adonannya bisa dibentuk gak Kalau udah bisa dibentuk ini Itu udah oke Saatnya kita bentuk-bentuk ya Kita boleh bentuk Bentuk apa aja Tapi kali ini Aku mau bentuk bulan sabit Sesuai requestnya anak aku Gampang banget bentuknya Cuma kayak gini Terus taruh di atas loyang Kali ini Ini aku pakai loyang Dari ovennya Jadi Bisa untuk baking langsung loh Itu nampaknya Nah Supaya cepat Aku juga pakai Loyang yang lain nih Loyang-loyang bantuan Kayak gini Jadi Bakingnya lebih cepat Ini aku setting dulu Suhunya atas bawah Aku set 150 Apinya aku pakai api Atas bawah Pakai Knop yang nomor 2 Terus Waktunya aku set Selama 20 menit Cuma Ini harus dipastikan panas Ya Sekitar 10 menit lah Biasanya Jadi tadi aku set 30 menit 10 menit gitu Terus baru aku masukin rotinya Kok roti sih Calon kue yang udah aku cetak Maksudnya Terus biarin dia bekerja Sesekali kita boleh tengok ya Kita boleh buka kok Tapi jangan sering-sering Dan gak usah sering-sering Karena sebetulnya Dari depan aja udah keliatan Kacanya jenis banget Dan udah ada lampunya Jadi keliatan banget Oven ini punya pengatur atas bawah Yang bisa di set masing-masing Dan panasnya oven di dalam itu Merata loh Teman-teman bisa lihat disini Ini hasil bakingnya Warnanya merata banget ya Biasanya kalau Dalam oven panasnya gak merata Itu Warnanya gak sama kayak gini Ini warnanya sama semua Menandakan Menandakan Kalau ini oven Punya panas yang merata Di dalam sana Ini udah aku copotin Segera aku celupin ke gula donat Atau gula yang dingin itu Biarin sebentar Baru aku tata-tata Bagusnya sih Tata-tatanya di cake tray gitu Bukan cookies tray gitu Tapi kalau gak ada Kayak gini juga gak apa-apa kok Bisa langsung disajikan juga Kayak gini teman-teman Nah ini kan kapasitasnya 35 liter Jadi sebetulnya bisa dipakai Tiga tingkat kayak gini Ini Ada loyang lain yang aku pakai Dia tipis gitu Jadi bisa diselipin di dalam sana Kalau sekali baking Dapat tiga lapisan kayak gini Pastinya lebih cepat ya Nih hasilnya teman-teman Banyak cepat lagi Terus penampilannya lebih cakep Karena matang berata Terus kalau mau matiin Semuanya itu Mesti di set off semua Baru nanti dimatiin ya Di cabut listriknya Kalau misalnya Waktunya belum off Kita biarin dulu Nanti dia akan off sendiri Baru kita cabut ya Ini dia hasilnya nih teman-teman Dapat banyak banget ya Padahal aku cuma baking Satu setengah jam aja Jadi jauh cepat nih Bantu banget Kalau mau bersihin juga gampang Ini tinggal diambil aja nih Paling bawah ini bisa diambil Jadi bisa bersihin optimal banget Agar pelengkapannya gak tercecer Kita bisa simpan di dalam oven semua Tapi pastikan udah kering Dan bebas lembab ya Oke teman-teman Sekiranya seri aku hari ini Semoga bisa diambil manfaatnya ya Jika teman-teman Mengingatkan poda ini Linknya aku tahu Di deskripsi video ini Jadi teman-teman tinggal klik Dan bisa melakukan Pembelanjaan secara online Dan aman disitu Sampai ketemu lagi Daaah Sampai ketemu lagi